Inilah Nazibul Hairani, salah seorang ustadz yang sempat menjadi agen Biro Perjalanan Umrah dan Haji Plus PT Arapah Tamasyamulya di Tabalong. Tahun 2017 lalu, Nazibul Hairani bergabung dengan PT ATM melalui kantor perwakilannya di Banjarmasi. Sejak Desember 2017 hingga Maret 2018, Nazibul Hairani melalui PT ATM telah memberangkatkan sekitar 400 jamaah Umrah asal Tabalong. Dan keberangkatan pertama bulan Desember 2017 itu berjalan lancar, bahkan seluruh jamaah yang terdaftar dapat berangkat di waktu bersamaan. Namun pada keberangkatan kedua, permasalahan dari PT ATM mulai muncul, di mana 260 jamaah yang dijanjikan berangkat pada awal Maret 2018 ternyata beberapa kali mundur dari jadwal. Meskipun akhirnya seluruh jamaah diberangkatkan secara bertahap. Sejak kejadian itu, Nazibul resmi mengundurkan diri pada tanggal 29 Maret 2018 dan tidak melayani jamaah Umrah dari PT ATM. Selain itu, ketiadaan izin resmi PT ATM dari Kementerian Agama semakin memperkuat alasan Nazibul Hairani keluar dari Biro tersebut. Kita sudah ketidaknyamanan tadi jamaah kita berangkatnya sudah tidak sekaligus. Yang kedua, tadi ada intervensi dari pusat Malipapan. Kita sudah tidak nyaman, kita merasakan intinya kita mundur dari ATM. Maka sejak jamaah kita berangkat semua, sudah pasti diberangkatkan, sudah aman, sudah balik semua ke Indonesia. Nah, kita sudah menarik diri dari ATM kembali ke yang asal. Kita hanya hitungan tidak sampai setahun di ATM. Kita hanya perwakilan, dipercaya orang saja dari orang percaya kita. Ya sudah lah, siapa ingin lewat ini, kita tawarkan saja. Dan ternyata karena ATM itu lebih murah, masyarakat kan terjangkau. Mungkin ada yang berangkatkan orang tua karena biaya murah. Sedangkan terkait oknum kasus penyepuan mengatasnamakan PT ATM, Nazibul mengaku tidak mengenal orang tersebut. Lantaran bukan berasal dari perwakilan PT ATM Tabalong, melainkan langsung dari PT ATM yang berpusat di Balipapan, Kalimantan Timur.